Apa yang bisa bertahan di ruang angkasa? Ya, manusia bisa. Jika mereka memakai baju ruang angkasa yang canggih, baju antariksa sangat dibutuhkan di ruang hampa udara di antariksa. Tanpa ini, kamu harus tetap di pesawat antariksa atau dalam hunian moduler di bulan atau Mars. Saat ini, NASA cuma punya beberapa baju antariksa lama yang siap pakai di luar pesawat antariksa, seperti stasiun ruang angkasa internasional. Misi Artemis NASA ke bulan merencanakan pengadaan pakaian baru yang didesain bagi pria dan wanita. Anggarannya 3,59 triliun rupiah. Pakaian baru ini jauh lebih ramping dibanding baju antariksa lama dan jauh lebih modis. Tapi, makluk apa selain manusia yang bisa hidup di antariksa? Tiga hewan bernama dikirim ke ruang angkasa dan semuanya pulang dengan selamat. Apa itu masuk hitungan? Dua anjing, Belka dan Strelka, menghabiskan waktu sehari di dalam pesawat ruang angkasa Rusia di tahun 1960 dan menjadi bintang di media masa begitu kembali. Amerika Serikat mengirim seekor simpanse bernama HAM pada perjalanan 16 menit memasuki ruang angkasa. Ruang angkasa dimulai dari ketinggian 100 km di atas permukaan laut dan roket cuma butuh beberapa menit untuk sampai ke sana. HAM, yang memakai baju antariksa, melakukan semua tugas mengancingkan baju dengan mengagumkan. Ia diberi penghargaan di International Space Hall of Fame di Alamogordo, New Mexico. Namun, Tardigrada bisa benar-benar hidup di ruang angkasa. Tardigrada atau sering disebut beruang air, berwarna coklat dan mirip beruang grizzly mungil dan merupakan salah satu hewan berkaki yang paling mini. Tardigrada berkaki delapan. Kebanyakan spesies Tardigrada tidak punya mata, tapi sebagian punya. Beruang air bisa dilihat dengan kaca pembesar yang baik karena rata-rata ukurannya sekitar setengah milimeter. Percikan sedikit air pada lumut, dan Tardigrada akan keluar. Hewan ini bisa berjalan sekitar satu panjang badannya per detik dan berlari sekitar dua panjang badannya per detik. Telur beruang air lebih mudah dilihat karena warnanya putih terang. European Space Agency membawa beruang air ke ISS dan meninggalkannya di luar selama 10 hari. Hewan itu bertahan. Mereka tetap hidup tanpa udara, air, dan hampir dalam kondisi hampa udara. Radiasi matahari berbahaya, dingin, dan panas ekstrim. Kedengarannya sulit, kan? Dalam kondisi ekstrim, beruang air tergantung pada rangka luarnya untuk melindungi diri. Dalam tes laboratorium, rangka luar ini bisa menahan tekanan sebesar 6.116,7 kilogram per sentimeter persegi. Itu baju antariksa yang tangguh. Beruang air bahkan telah membeku selama 30 tahun. Saat dihangatkan, hewan itu bangkit dan mampu bereproduksi. Ketika kita mencari kehidupan di ruang angkasa, mengeksplorasi Mars, bentuk-bentuk kehidupan ekstrim ini menjadi penting untuk dipahami. Jika beruang air bisa bertahan dalam semua kondisi lingkungan, bisa kita simpulkan bahwa kehidupan ada di mana-mana di ruang angkasa, ekstrim mofil adalah bentuk kehidupan dalam kondisi ekstrim, seperti yang mungkin ada di planet-planet lain. Gua mobile di Rumania adalah salah satu tempat seperti itu yang bisa juga berada di planet lain. Semua kehidupan di bumi, di permukaan bumi, adalah berbasis karbon. Artinya, atom-atom karbon berfungsi seperti blok Lego universal yang menghubungkan atom-atom hidrogen, oksigen, dan berbagai molekul penyusun sel-sel organisme hidup. Gua mobile tertutup setidaknya 2,5 juta tahun lalu. Air yang meresap melalui batu kapur telah membentuk danau di dalam gua itu berisi campuran hidrogen sulfida dan bahan korosif serta amonia. Apa yang bisa hidup di dalam cairan beracun ini? Bentuk kehidupan berbasis belerang. Seluruh sistem ekologi tanpa cahaya atau fotosintesis ada di dalam gua mobile. Rantai makanan terbentuk pada kemosintesis, mikroorganisme yang makan bahan kimia berbasis belerang. 33 spesies makhluk berbasis belerang ditemukan hidup di lingkungan tak bersahabat di gua mobile. Udang, kalajengking, lipan, siput, dan sebagainya. Gua mobile adalah dunia alien jauh di bawah tanah yang penuh kehidupan berbasis belerang. Jika makhluk-makhluk seperti ini ada di dalam gua mobile di bumi, apa yang bisa kita temukan hidup di ruang angkasa? Bakteri Bakteri bisa hidup di ruang angkasa dan juga jamur. Bakteri membentuk dasar dari rantai makanan dan bakteri telah terbukti mampu hidup di ruang angkasa. Di tahun 1980-an, para kosmonot di stasiun ruang angkasa Mir mengeluh. Sesuatu telah tumbuh di luar jendela stasiun itu dan menghambat pemandangan ke bumi. Ternyata, setelah diperiksa, itu adalah bakteri dan jamur. Jendela-jendela yang terbuat dari kuarsa itu menjadi rusak dan melemah oleh apa yang tumbuh di permukaannya. Jamur juga ditemukan memakan tembaga sebagian kabel. Kapang ditemukan tumbuh di beberapa tempat di luar Mir. Stasiun ruang angkasa itu diserang oleh mikroorganisme. Ilmuwan menganggap ini sangat serius dan memulai penyelidikan. Sepertinya di lingkungan steril, seperti ruang angkasa, bakteri keluar dari persembunyiannya saat nggak ada mikroorganisme lain di sekitarnya. Radiasi kosmik bahkan mungkin membantu mereka bermutasi dan beradaptasi terhadap lingkungan ruang angkasa. Kelihatannya, bakteri justru tumbuh makin cepat di ruang angkasa daripada di bumi. Bertahun-tahun kemudian, Amerika Serikat memutuskan untuk mengadakan eksperimen bakteri di stasiun ruang angkasa internasional. Mereka melapisi batuan dengan berbagai bakteri dan menaruhnya di luar stasiun itu. Sebagian bakteri nggak bertahan dalam kondisi keras ruang angkasa. Tapi banyak bakteri bertahan. Satu keturunan bernama OU-20 bertahan selama lebih dari satu setengah tahun di luar ISS. Di luar modul kibo milik Jepang, lengan robotika kibo menaruh tiga panel dengan bakteri Dynococcus radiodurans atau singkatnya D-Radiodurans. Bakteri ini bertahan di luar di antariksa selama tiga tahun. Ilmuwan yang memimpin eksperimen Jepang itu memperhitungkan bahwa bakteri itu bisa hidup selama delapan tahun di antariksa. Itu waktu yang cukup untuk bepergian ke Mars pulang pergi sebanyak empat kali. Ini memunculkan beberapa pertanyaan menarik. Mungkinkah kehidupan telah datang ke bumi dari Mars dalam batuan ruang angkasa? Dan yang lebih penting, bisakah bakteri menular datang ke bumi dalam batuan antariksa? Tiba-tiba apa yang semula cuma dianggap ada dalam novel dan film sci-fi sekarang menjadi subjek penelitian ilmiah. Lalu ada meteor Mars. Antartika adalah tempat terbaik untuk menemukan meteor karena tertutup es. Es di wilayah perbukitan Alan, Antartika, terkunci di tempat oleh konfigurasi gunung di sekitarnya. Es di sini menyublim. Itu berarti es menguap tanpa pernah mencair, tapi langsung berubah menjadi uap. Ketika es di wilayah perbukitan Alan menyublim, semua meteor yang telah menghantam es selama ratusan atau ribuan tahun menjadi terekspos. Para pemburu meteor benar-benar naik mobil salju dan memungutnya dengan tang. Mereka tidak menyentuhnya untuk mencegah kontaminasi dengan bakteri manusia. Mereka memasukkan meteor itu ke dalam kantong, memberinya nomor, dan mencatat lokasi serta fakta terkait lain tentang meteor itu. Begitulah meteor ALH84001, meteor Mars, ditemukan. Karena bumi dihantam sekitar 17 meteor tiap hari, selama ribuan tahun, angkanya melambung. Hampir semua tempat pernah dihantam meteor pada suatu ketika. Berselang 11 tahun, atap dua rumah di jalan yang sama di Wethersfield, Connecticut, telah berlubang karena meteor seberat 0,45 kilogram. Tapi cuma beberapa meteor langka yang pernah datang dari Mars. 126 meteor sekarang telah diidentifikasi berasal dari planet merah itu. ALH84001 berasal dari Mars. Ilmuwan mengetahui ini sebab Amerika Serikat telah mendarat di Mars dan mengambil berbagai sampel batuan Mars serta komposisi atmosfer planet Mars. ALH84001 mengandung gas-gas yang sama dengan atmosfer Mars dan memiliki komposisi kimia serupa dengan batuan itu. Tapi, meteor itu juga mengandung sesuatu yang lain, sebuah bentuk kehidupan yang menjadi fosil. Telah banyak terjadi perdebatan tentang objek di dalam ALH84001 adalah bakteri yang menjadi fosil atau bukan, atau justru deposit mineral. Tapi, penelitian di atas ISS menegaskan bakteri bisa hidup dalam jangka waktu lama di ruang angkasa. Jadi, sangat mungkin beberapa bakteri bisa menempuh perjalanan ke bumi dari Mars di dalam sebuah meteor. Wahana ruang angkasa Amerika Serikat di Mars, Perseverance, baru-baru ini menemukan molekul organik di dalam batuan Mars. Bahan organik ini adalah karbon dan hidrogen. Nggak akan diketahui apa molekul organik ini dihasilkan oleh organisme hidup atau semata-mata oleh reaksi kimia sampai sampel-sampel dikembalikan ke bumi beberapa saat sebelum tahun 2030. Pencarian kehidupan di Mars berlanjut. Tapi, Mars bukan satu-satunya tempat dalam tata surya yang mungkin memiliki kehidupan. Bulan Jupiter, Europa, mungkin juga punya kehidupan. Seluruhnya tertutup es air setebal berkilo-kilometer. Europa mungkin memiliki laut air asin di bawah kerak esnya. Es berfungsi seperti selimut isolator yang dipadukan dengan proses termal internal dalam inti Europa. Berarti, air laut di Europa mungkin hangat. Misi Europa Clipper Express adalah mengamati kondisi kehidupan di Europa dengan muatan sembilan peralatan pengamat. Europa Clipper akan berusaha mengamati semua yang mungkin terjadi. Clipper mengorbit di atas Europa, termasuk komposisi kimia materi kemerahan misterius yang dikeluarkan ke atas permukaan es dari laut di bawahnya. Apa kemungkinan materi kemerahan ini? Mungkinkah ini senyawa kimia tertentu? Atau mungkin ini krill? Udang? Ikan? Bentuk-bentuk kehidupan seperti yang ditemukan di Gua Mobile? Atau sisa-sisa narator sisi terang? Tetaplah bersama kami.